Ruben Onsu ungkap kegelisahan Betran Beto sebelum tampil di atas panggung. Setelah kurang lebih 3 tahun, Betran Beto Budra Onsu tinggal bersama dan menjadi bagian keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda. Kini kehidupannya berubah berkat sang ayah dan bundanya serta ketekunan seorang Betran Beto yang mengantarkannya menjadi penyanyi terkenal. Mempunyai banyak fans bahkan fanatik, Betran Beto kerap menjadi sorotan di berbagai media online serta sosial media lainnya. Sering menjadi bintang tamu di berbagai acara televisi membuat Betran Beto semakin dekagumi akan kepiyawainya di atas panggung serta suaranya yang tinggi dan merdu. Tetapi, siapa sangka tampil di atas panggung bukanlah hal yang mudah bagi Betran Beto meskipun ia selalu berhasil tampil memukau para penonton. Ya, hal tersebut diungkap oleh sang ayah Ruben Onsu dalam mewawancaranya bersama Sambelalap Channel beberapa waktu lalu. Saya harus melihat kegiatannya Onyo karena kegiatannya Onyo itu dia bisa menyebuti banyak kegiatan asal ada ayah atau bundanya yang dia lihat di pelupuk matanya. Sambil menudukan kaya Betran Beto, tengok kanan kiri gelisah. Ruben Onsu mengungkapkan kegelisahan Betran Beto sebelum tampil di atas panggung. Jadi gelisahnya tuh, udah pulang belum ya ayah? Udah pulang belum ya bunda? Jadi dia gelisah, jadi salah satu di antara kita harus pasti ada. Jika enggak, harus pantengin video call ke dia karena dia gelisah. Nah, rasa kegelisahan itu yang harus dibikin nyaman. Makanya PR buat Onyo itu 3-4-5 kali ekstra terang Ruben Onsu. Sesuatu hal yang wajar atau nervous merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh seorang penyanyi termasuk Betran Beto sebelum tampil. Namun, yang paling penting adalah dukungan dan support dari orang terdekat untuk meyakinkan mereka bisa menaklukkan kepanikannya di atas panggung. Jadi harus butuh pantauannya, harus butuh perhatiannya yang mantap secara pribadinya. Karena kalau ngomongin bisa nyanyi, semua orang pada tahu Onyo bisa nyanyi. Kalau ngomongin Onyo bisa kolaborasi dengan ini-ini itu, Onyo sudah pasti bisa kolaborasi. Tambah Ruben Onsu. Walaupun memiliki kebiasaan nervous sebelum tampil, siapa sangka bocah kelahiran Manggare Nusa Tenggara Timur tersebut telah mampu menyelesaikan konser tunggalnya sebanyak tiga kali. Selain itu, Ruben Onsu juga mengungkapkan kepekaan Betran Beto terhadap sesuatu hal terlebih dalam menyanyi, serta pembawaan Betran Beto terhadap para seniornya di kalah satu acara maupun saat berkolaborasi. Tapi dia akan bertemu dengan banyak nyanyi hebat, dengan gine musik yang bagus-bagus, jadi Betan harus jangan terbiasa di posisi dia sekarang. Tetapi kalau dia bersama yang lebih senior lagi, dia harus tahu treatmentnya, beda-beda gayanya, beda-beda karena dia sering. Jelas Ruben Onsu. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!